Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi minta agar pemerintah Kota Jambi untuk dapat segera menyeluruhkan pipa PDAM di Kelurahan Talanggulo, Kecamatan Kota Baru. Banyaknya aspirasi masyarakat yang berada di Kelurahan Talanggulo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi terkait penyaluran air bersih melalui pipa PDAM menjadi perhatian DPRD Kota Jambi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangiran Hakka Simanjuntak, mengenai aspirasi masyarakat yang berada di Kelurahan Talanggulo. Dirinya mengatakan masyarakat sekitar mengeluhkan persoalan kesulitan ketersediaan air bersih di wilayahnya. Menanggapi hal tersebut, Pangiran Hakka Simanjuntak, fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi, meminta pemerintah Kota Jambi untuk memperhatikan persoalan tersebut dan perumda Tirta Mayang dapat segera selesaikan persoalan ketersediaan air bersih tersebut. Pak Gerti, Pangiran Hakka Simanjuntak, bersih tersebut. Pak Gerti, Pangiran Hakka Simanjuntak, fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Jambi, Jadi kita sama-sama tahu bahwa Talanggulo ini adalah perumahan yang terburah, yang sama-sama membekarkan. Jadi kita bisa harus mempercepat kebangunan di Talanggulo. Sandi Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih.